Pemirsa KNKT mengakui adanya perbedaan jumlah penumpang pada manifest kapal wisata Zahro Express. Hal ini menyulitkan identifikasi jumlah korban penumpang kebakaran kapal wisata ini. Dalam manifestnya kapal wisata terdapat sekitar 100 orang, namun jumlah penumpang yang berlayar lebih dari 250 orang. Kedepan KNKT meminta pihak terkait lebih ketat dalam pendataan penumpang. Namun KNKT menampik adanya over capacity sebab kapal Zahro Express mempunyai kapasitas mencapai 280 penumpang. Kapal itu daya angkutnya sekitar 280 penumpang. Nah memang dari manifestnya yang resmi yang ada di pelabuhan ini kurang lebih 100 orang, namun kabarnya yang kita dapat informasi juga lebih dari 200 orang. Nah kedepan juga ini bagian dari investigasi kami. Untuk kedepan juga bagaimana masalah manifest ini selalu terjadi. Kemarin juga di Ternate juga terjadi perbedaan. Dan di beberapa kecelakaan laut ini hampir selalu terjadi perbedaan antara yang real dan yang terdaftar di manifest. Namun nanti harus dicari jalan keluar mungkin dengan masyarakat sudah memiliki IKTP, mungkin dengan teknologi atau dengan alat yang sangat simple kita tapping sehingga data penumpang itu langsung masuk, tidak perlu dicatat, tapi kita harapkan dengan teknologi kali ini ke depan bisa di... Terima kasih telah menonton!